Intro Dan pada hari ini Tim juga melakukan rekonsiliasi Kalau orang awam mengatakan pencocokan Antara data antemortem dengan post-mortem Hasil rekonsiliasi tersebut Pada sore hari ini Tim dapat mengidentifikasi Salah satu korban kecelakaan Yaitu atas nama Oki Bisma Ini foto yang bersangkutan Ini dia Kita dapat identifikasi Satu korban Sriwijaya Air Yang Mengalami kecelakaan Ya ini Ya cukup Ini telah kita identifikasi Dan tentunya untuk memperjelas Bagaimana proses identifikasi ini Sampai mendapat hasil Daripada salah satu korban Yang bisa diidentifikasi Akan dijelaskan nanti oleh Kapus Inafis Pori Bapak Brigjen Hudi Silakan Pak Kapus Inafis untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat soleh dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Pak Karupenmas Seluruh pejabat utama yang hadir pada sore hari ini Rekan-rekan media Kami ingin menyampaikan tentang bagaimana proses identifikasi yang dilakukan Sehingga bisa diperoleh identitas Oki Bisma ini Yang terdapat di dalam kantong mayat dengan nomor label PMJSJ0006 Jadi sebelum kami mengidentifikasi ini Kami terlebih dahulu sudah mengumpulkan data Dari manifest yang kami terima Berupa penumpang yang ada di Sriwijaya Air seluruhnya Manifest ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk Data kalau di Pusdokas namanya Antemortem Kalau kami ya data kependudukan Ini kami dapat berkat adanya kerjasama Sinergitas yang terjalin Antara semua stakeholder terkait Khususnya dengan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Sehingga data-data ini sebetulnya kami dapat dari data IKTP Oleh karenanya IKTP ini menjadi penting Manakala ada hal-hal seperti ini Ini bisa kita cocokkan Terhadap kantong mayat yang kami terima Pusinafis kemudian melakukan identifikasi Yang kami peroleh adalah body part Berupa tangan kanan Yang lengkap dengan jarinya masih bagus Sehingga itu memudahkan kami Dan ketika kami lakukan pengidentifikasian Akhirnya kami bisa mendapatkan identitas Seperti yang disampaikan oleh Bapak Karpenmas tadi Ini alat kami Jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini Maka ini akan langsung terhubung dengan database Yang ada di Dukcapil dan akan memunculkan kandidat Kandidat-kandidat inilah yang kemudian Kami teliti satu persatu Ternyata setelah kami cek Dalam data manifest Nama Oki Bisma Itu juga ada pada daftar manifest nomor 4 Jadi di manifest yang kami terima dari Sriwijaya R Ini data manifestnya Lengkap sudah Nama Oki Bisma itu ada di nomor urut 4 Sama identitasnya dengan Oki Bisma Yang kami dapat di alat kami Lengkapnya adalah sebagai berikut Nama lengkap Oki Bisma Jenis kelamin laki-laki Golongan darah O Status belum kawin Agama Islam Tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1991 Alamat lengkap Jalan Baing nomor 95 RT 79 Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur DKI Jakarta Ternyata ini sama dengan data IKTP yang diperoleh di Dukcapil Dengan kami mendapatkan data IKTP Maka kami dapat sidik jari juga yang ada di IKTP tersebut Dan akhirnya kami bandingkan Untuk meyakinkan apakah benar ini adalah orang yang sama Data IKTP yang ada telunjuk kanannya Jadi kami ambil sampelnya telunjuk kanan Dibandingkan dengan sampel telunjuk kanan juga Yang kami temukan di body part tersebut Dan hasilnya ternyata identik Kami menemukan 12 titik kesamaan Dan itu cukup untuk memastikan Bahwa orang ini adalah orang yang sama Ini sudah sangat internasional kaedah ini Sehingga bisa diyakini Dan tidak terbantahkan Bahwa data ini adalah data orang yang sama Itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan Bagaimana proses identifikasi ini berlangsung Dan untuk proses selanjutnya penanganan Jenasah ini kami kembalikan kepada pihak rumah sakit Demikian penjelasan dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapat memahami Tugas yang dilaksanakan oleh DVI ini Betul-betul profesional Dan dapat dipertanggungjawabkan Tentunya keberhasilan ini juga sinergitas Ya itulah keterangan pers yang disampaikan Oleh tim yang bertugas Disampaikan keterangan bahwa korban untuk pertama Yaitu korban pertama teridentifikasi Insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 bernama Okibisma Okibisma diketahui bekerja sebagai awakabin Sriwijaya Air Kita kembali berdialog bersama dengan Kapten Vincent Kapten Vincent tadi saya tanyakan kepada Anda Bahwa insiden ini kemudian menodai catatan keselamatan penerbangan tanah air Bagaimana komentar Anda mengenai ini? Kalau dibilang keselamatan penerbangan Indonesia sudah bisa ditatakan Cukup terjaga sudah ya Mereka para regulator punya aturan yang cukup kuat sekarang Dan periodically mereka melakukan pemeriksaan Pada waktu fix season banyak sekali yang diperiksa pesawat Bagaimana penelengkapan dokumennya Baik dari kru, baik dari pesawat Tentunya pesawat ini dilihat nih Kalau ada masalah dengan pesawatnya Masalahnya apa nanti jadi finding Ini akan jadi Nanti operatornya bisa kena finding Kayak gitu Jadi saya lihat ini Arahnya jauh lebih baik Cuman kalau kita mengarah yang lebih baik Kenapa enggak? Kita selalu belajar dari kesalahan Apapun itu kesalahannya Kita akan cari tahu Jangan sampai itu terulang kembali Dan begitu Jadi menurut saya sih Masih terjaga Cukup terjaga Ini adalah Dengan kondisi pandemi COVID-19 Berbulan-bulan tidak terbang Apakah pemeriksaan rutin itu Tetap dilakukan, Cap? Iya Tetap Bagaimanapun pesawat Terus berbulan-bulan tidak terbang Dia kan tetap Harus di Apa namanya Tetap harus ada maintenance yang harus dilakukan Jadi Baik itu pesawat Sudah lama tidak terbang Ketika dia akan terbang Dipastikan Harus comply dengan Dengan maintenance Harus seperti gimana Dan krunya juga Harus dibagi-bagi Itu jamnya Karena provisiasi kru itu juga Setiap 3 bulan juga Kalau dia enggak satu teknologi Satu teknologi Dia Hati gitu Nah kalau untuk krunya sendiri Cap Untuk pilot misalnya Adakah persyaratan yang harus Dijalani setelah berbulan-bulan Tidak terbang Apakah mungkin harus Menjalani simulasi lagi Dan sebagainya Betul sekali Betul sekali Jadi Karena pandemi yang cukup lama Ini memang Ada Menyebabkan Orang yang tadinya Pilot ini kan harus Provisi yang terbangnya sering Tiba-tiba Idol cukup lama Nah jadi Ketika Idol itu mereka Harus menjaga 3 take off 3 landing Di dalam 3 bulan itu Harus ada 3 kali take off Dan 3 kali landing Untuk menjaga Provisi yang Mereka Tapi biarkan Jadi waktunya Itu setelah berapa lama Tidak terbang Cap Siapa? Harus 3 kali landing 3 kali take off ini Setelah berapa lama Tidak terbang? Pokoknya maksimum 3 bulan Kalau 90 hari Kalau tidak berlangsung itu Maksudnya Dia harus terbang dulu Di maksimum Laptor Mendapatkan 3 take off 3 landingnya itu Kalau sudah kelamaan Mungkin 1 tahun Dia mesti disimpul Habis kembali Karena Orang kalau tidak terbang Itu bisa lupa Baik Jadi dipastikan tentunya Pilot Sriwijaya Air ini Juga termasuk Salah satu yang menjalani Persyaratan-persyaratan tersebut Betul Saya yakin Seperti itu Tidak mungkin Maskapannya mau Kalau pilotnya Tidak kompeten Dijalanin kayak gitu Kan Kurusan sama asuransi Nanti mereka Pasti Harus comply semua Sepengalaman saya itu Tidak ada Jika memastikan pilot Yang tidak leger Ataupun pesawat Yang tidak leger Saya tidak Benar Baik Terima kasih banyak Kapten Vincent Raditya Sudah mau berbincang Bersama kami Di AINU sore Semoga sehat selalu Kap Pemirsa Sudah 22 kantong jenasa Yang dikumpulkan Petugas gabungan Dalam proses evakuasi Pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh Kami kembali untuk Anda Sesat menurut